Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aku Ati Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita, boleh ya dibantu subscribe teman-teman Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan ya Info-info seputar dari Kami Masai Aku Atiq ya, kayak gitu Dan bagi teman-teman yang perlu ikan hias ya, seperti biasa Langsung aja pantau di Instagram kita, di Novel Kami Masai Atau juga bisa teman-teman klik aja ya, linknya ada di bawah, di deskripsi teman-teman Ada di Sopi ya, kemudian ada di Tokopedia gitu Nah teman-teman, seperti janji kita ya kemarin-kemarin sebelumnya Kita kali ini mau kunjungin ya rekanan kita ya Di salah satu di Bandung lah, tentunya Salah satu breeder yang ada di Bandung Yang breeder, dia itu breeder rainbow ya teman-teman ya Rainbow signer tepatnya Mungkin teman-teman pernah ngeliat konten kita yang kemarin-kemarin Tentang nyortir, kemudian tentang peluang ya Peluang bisnisnya untuk budidaya ikan ini Nah sekarang kita bakal langsung ya teman-teman ya Langsung liat proses budidayanya yang ada di sini teman-teman Biar teman-temannya juga, biar gak apa ya Ada gambaran mungkin ya teman-teman ya Tentang budidayanya seperti apa, kayak gitu Karena kalau cuma sebatas teori, kayaknya agak sulit ya teman-teman ya Nah langsung aja kita, ini ya Langsung liat langsung proses budidaya yang ada di sini gitu teman-teman Kita langsung ke dalam aja ya teman-teman ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Teman-teman, kenalin nih dengan A-A-Ri A-A-Ri teman-teman A-A-Ri ini kan budidaya di ikan Rainbow Shiner ya ayah Nah gitu Ini udah lama ak proses Baru, baru berapa bulan lah Baru berapa bulan? Iya Alhamdulillah, tapi udah ini ya, katanya udah Udah produksi juga ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah mau nanya nih teman-teman Kita mau nanya ke A-A-Ri nih Kenal Rainbow Shiner Pertamanya Dari mana itu, kok pengen tiba-tiba punya Terus nge-breed gitu ya Untuk budidaya gitu Ini dari temen sih awalnya Asalnya keras Bora Cuma temen gitu kan Temen cobain katanya Rainbow Shiner Buat sospek kedepannya lebih bagus Terus sama ikannya juga Kalau buat aquascape tuh Gak terus gitu warnanya Oh warnanya Display ya Bagus juga ya untuk display ya Setelah itu Setelah udah ngeliat langsung Mungkin beli ya Indukannya ya Indukannya Enggak sih sebelum indukan Oh sebelum indukan belinya Jadi ukuran calon mungkin ya Calon-calon Calon induk ya Waktu itu pertama kali beli itu Berapa ekor 40 40 ekor Calon indukan itu ya 40 ekor Nah rencana langsung pengen D-breed itu kenapa? Emang udah umurnya kayaknya ya Jadi awalnya kan 40 ekor itu belum bisa di-breed Masih warna Masih warna biasa Biru Terus pas Satu momen Induk jadi pada merah gitu kan Merah kan udah bisa-breed gitu kan ya Betul Sama temen yang emang udah Breed lama Oh ada rekomendasi yang dari temen juga Belajar ya Iya Kayak gitu ya Mau lihat dong Indukannya yang ada di sini Di mana Lenggosen Di sebelah sini Oh sebelah sini Oh ini ayah Oh ini ayah Oh udah di depan kita temen-temen Ini ayah Contohnya Ini ayah Sini ayah Siap Ini Indukan umur berapa sih ayah Udah bagus banget ya ayah Warnanya ya Ya ini sekitar-kitar 8 bulan Kayaknya 8 bulan ya Udah pada besar-besar nih temen-temen Ini di setak Untuk jantan betinanya Kayak gimana Kalau ini enggak Ini belum di set ya Mas ya Jadi waktu pas pertama beli itu Masih random gitu Jantan betinanya enggak tahu berapa Setelah sekarang ini udah Mungkin ini kan udah induk ya ayah Udah di itu untuk jantan betinanya Kalau jantan itu 18 Kalau betina itu 17 Oh 18 18 Hampir imbang berarti ya ayah Berarti ada kematian mungkin ya Ada Beberapa kali gara-gara kawin Ah kawin Iya Kenapa bisa gitu Boleh ceritain Kok bisa kawin mati gitu Katanya kan Bagusnya itu betinanya itu Lebih banyak Oh lebih banyak betina Lebih banyak dari jantan Iya iya betul Cuma kawin itu Di sini betinanya karena kurang Jantannya terlalu agresif Jadi Terukup sama Bagian itu ini Bagian ekoknya Disintas juga Sama si jantan Jadi kan Matinya gara-gara Luka Bolong Bolong hati Terus telur Itu Yang luka itu Jantan sama jantan Atau gimana Betina Betinanya Sampai gitu ya Sekarang ini dari Pak Kulai Sisa 35 Sekarang 35 Ini ya semuanya Ternyata pas Kawin ya Mulai agresif Semuanya merah Kalau kawin merah Nah sekarang kita mau coba Tanya dulu ya Tadi kan berarti 8 bulan ya Untuk pendukan ini disini ya Disini Melihat ada Ada batu Sama dikasih wadah Gini apa ini Ini apa ya Ini media buat telur Wah media Kalau orang-orang ada yang pakai Kali rapi yang Iya betul Kalau saya disini udah biasanya pakai batu Batu Jadi pas begini proses kawin Nanti pas betinanya mau buang telur Dimasukin ke batu Di selap-selap batu Oh nanti si betina tuh Masuk sini gitu Ya kawinnya juga disini Oh sama jantan tuh Sama jantannya disini Langsung si telurnya jatuh di Di dalam Nah setelah itu gimana Ada batu kan ya disini Iya Nanti kalau proses kawinnya beres Diangkat Langsung dibersihin Banyak kotorannya dulu kan Kotorannya dipisahin Yang telurnya Dipisahin Dibersih Oh jadi diangkat Batunya diangkat-angkat juga Ya asal ada yang nempel Oh nyempel di batu Nanti dimintahin telurnya Di sipon gitu Saya sih pakai Sendok kecil ya Sendok kecil Ada contoh Telurnya gak Telurnya ada nih Tapi gagal Oh ini Oh ini teman-teman Ada telurnya Tapi ada yang netas juga sih Ada yang netas Ada yang gagal juga ini Oh iya ada tuh Masih di bawah ya Ada di bawah Kayak ini teman-teman Kayak Rasbora ya Kecil juga sama Terus kayak jarum ya Masih baru Netas itu Ini di obat biru Ya obat biru Di obat biru ya Ini Apa namanya tuh Berapa Lama ini Usia Dari telar Dari telar Biasanya Biasanya paling lama 4 hari 5 hari 4 hari 5 hari ya Kadang sehari juga Sudah ada yang netas Oh Sudah ada yang netasnya Oh ada yang udah Itu juga ya Jadi bertahap Bertahap Jadi ya gimana Cepet-cepetan Oh gitu ya Suka ada Hama gak sih Dari kayak gini Kalau galaksi tuh Kayak ada Jantik nyamuk Kayak gitu Jantik nyamuk Disini Ada mah ada Ada masalah sih Cuma kalau yang ini Gak tau kenapa ya Kalau masalah gagalnya Oh gitu Biasanya rata-rata Ini telurnya Sehari sekali kah Atau berapa kali Oh satu minggu sekali Oh jadi ya Panen seminggu sekali ya Iya Rata-rata Ada yang dua minggu Senggu sekali Ada yang dua minggu Ini kan kalau saya Di setnya Seminggu sekali Ada caranya Ada caranya ya Masing-masing Gimana jumlah indukan juga Mungkin ya Mungkin Pengaruh ya Mungkin kalau indukannya Teman-teman banyak Mungkin Bisa mungkin tiap hari ya Kalau misalnya ada 200 lah Mungkin bisa Rutin ya Tiap hari ya Mungkin kayak gitu ya Terus kalau misalnya Dari sini ya Kan ini kan udah Netas ya Dipindahin kemana Yang misalnya Burayak gitu Biasanya dipindahin Kalau ini juga udah netas Oh ini Ini cuma udah pada Berenang Oh iya Teman-teman lihat Ada Ini udah bisa berenang ya Ada Ada di atas Udah pada bisa ini Ada yang di bawah juga ya Ini umur berapa sih ya Minggu-minggu Satu minggu Udah bisa ini ya Berenang ya Biasanya pakannya apa Kalau udah Berenangin ya Awal infusoria Sama pelet Oh infusoria Berarti kultur ya Kultur sih Kultur Sama pelet ya Pelet Yang bubuk ya Pakai yang serbuk Teman-teman Iya masih Seminggu ya Seminggu ini Mantep nih Nah Balik lagi ke indukan Tadi ya Tadi kalau indukan itu Cirinya ya Jantan betina itu Kayak gimana Kalau jantan dari siripnya Nyala ya Sama kepalanya juga pasti Ada putih-putihnya Kalau betina Biasanya jadi kayak polos gitu ya Polos ya Kurang Kurang Wah gitu Kalau jantannya kan beda ya Warnanya lebih terang gitu Kalau jantan Metallic gitu ya Kayaknya agak buntet Agak buntet juga Telur ya Kalau jantan panjang Itu ada yang udah merah juga ya Harusnya hari ini kawin Oh harusnya Harusnya hari ini kawin Nanti biasanya Kalau misalnya Udah Udah kawin langsung ya Berarti langsung diangkat si telur Nunggu beres dulu kawin Lalu diangkat dulu Oh Gitu ya Jadi udah gantan Genocor juga kan Iya Udah merah banget ya Yang ini ya Bagus banget sih Kalau misalnya Lagi birah ya Teman-teman Bagus nih Kalau Apa Dibuat tank Display ya Display aquascape ya Bagus banget Jantanannya Aja misalnya Kayak gitu ya Banyak ya Cantik teman-teman Merah keping Tapi kalau misalnya Gak dikasih betina Ini bakal merah gak ya Kayaknya sama merah Cuman kan Kurang tau juga ya Cuman kalau ngeliat-liat Di orang lain merah Merah ya Merah Takutnya Takut Cuman takutnya Berantem sama jantan lagi Tidak tau gitu ya Oh iya Pokoknya sih baru sih Kalau di Rainbow Iya iya Alat-alatnya berapa bulan Main di Rainbow Baru Empat bulan Kita lima bulan Lima bulan ya Buat teman-teman Udah Produksi Disana juga masih ada Oh masih ada Boleh liat Ke dalem Disana Umurnya lebih Tinggi mungkin Dari ini ya Iya Ada yang udah Gak dewasa Oke Ayo kita liat yuk Ke dalem yuk Boleh Assalamualaikum Wah iya Banyak disini ya Disini Oh ini yang Yang dari Seminggu ya Ini berapa Udah beberapa minggu Kurang ngapalnya Barang hitung sih Cuman kayaknya Ada dua minggu Tiga mingguan Badannya juga Udah keliatan banget ya Udah ngisi ya Dan yang disini Mungkin ini udah Berapa bulan Mungkin ya Lima Empat bulan mungkin Empat bulan ya Bener lagi Kepanen sih Kalau ini mah ya Tiga setengah Senti Sampai empat senti Biasanya Ada yang udah bisa Tapi kan sedikit Iya Masih Sortiran lagi ya Ini buat Langsung dijual Rencana Atau gimana Ini rencananya Buat calon indukan baru Oh diindukin lagi ya Kenapa Biar nggak usah Ngemona lagi Oh bener juga Bener teman-teman Biar indukannya tambah banyak Produksinya Kita tambah naik Betul Betul ya Karena kan kalau beli lagi Keluar uang lagi ya Sayang ya Kalau indukan lumayan harganya Betul Mending kita Di keep ya Diindukin lagi ya Betul Interasi berikutnya Baru dilepas Ini sebagian Sudah ada yang bisa Disortir juga Jantan betina Ada yang biru Bisa diset Kayak waktu kemarin Teman-teman bisa Langsung lihat aja Cara bedainnya Jantan betina Cuk mudah ya Iya Cuk mudah Kalau untuk pembesaran Kayak Ini ya Yang ini Udah Ini mau kan Udah badannya Udah kelihatan banget ya Udah kelihatan Postur ikannya Dikasih makan apa sih Ini ya Biasanya Semuanya Semuanya Yang dupan Kenapa Enggak coba Pakai Cacing Atau Pakan hidup lainnya Kalau cacing Masih ada trauma Waktu itu Gagal Gara-gara cacing Kenapa Dupan Waktu itu 300 ekor Mati Trasbora Trasbora Galaxy Gara-gara Cacing Cacing Ya Gak cacing Jadi Semuanya Tumas Nalilai Ya itulah Kalau pakaan hidup Harus ditreatment dulu Sebenarnya Namanya juga hewan Ada hidup Mati Ya Resipo main Di hewan Harus ya Belajar juga Selalu belajar Betul Betul Banyak Biar nanti gak ke pulang Nah iya Betul banget Pembelajaran Kalau disini Biasanya Pakai pelet apa sih Kalau boleh tahu Pelet biasa Coba sama saya Diblender Oh dibukin ya Biasa buka Iya Gak pake yang aneh-aneh Gak aneh-aneh Tapi kayaknya bisa Lebih cepet ya Kalau misalnya Kalau pakai casut Casut Iya mungkin ya Kalau ukurasi gini Pakai casut Kayaknya cepet Pasti cepet sih Cuma nanti saya belajar dulu Treatment casutnya Baru 4 bulan Baru 4 bulan Teman-teman Tapi Luar biasa Alhamdulillah Udah Ini Udah Kelihatan lah Progresnya Teman-teman Gak bisa produksi Iya Alhamdulillah Waktu Ngontak kita Waktu itu Dapat dari mana Itu bisa Ngontak kita Kita kemasai Waktu itu Dari Kakak Kakak sama teman Di jalan Dari Tangan-tangan Di bandung Terus denger-dengar Katanya Ada rekan Diksi Lengkrang Kebenaran Saya rekan sini Iya betul Jadi Saya sekalian nanya Sekalian Ya belajar Saya juga Iya Makanya tertarik Banget waktu itu Ada yang nganakin Rainbow Center Daerah sini Gak jangka Ternyata Masih Ya circle-nya Itu-itu aja Ternyata Buter-buter Masih jarang ya Kayaknya ya Ikan Iya jarang Masih jarang Yang Breed ya Iya gak banyak Gak sebanyak Kayak rasbora Rasbora udah Lumayan banyak ya Rasbora dimana-mana Kayaknya sekarang Sekarang mulai Banyak Mungkin salah satunya Mungkin Lihat channel kita juga Mungkin Jadi Semangat gitu Untuk budidaya Ya bagus sih Teman-teman Kayak gitu Jadi Yang ini rencana Buat diindukin ya Ayah Iya Indukin aja Nah Mau nanya Sebelum Apa Pernah ada kendala Enggak Untuk breed Rainbow signer Ini Kendala-kendalanya Penyakit lah Kalau penyakit Kalau penyakit Belum sih Alhamdulillah Cuma kalau masalah telor aja Kadang-kadang Sudah Tiga kali Berarti ini gagal Telor Yang tadi kan Ada yang netres Cuma ada yang Busuk Gak tau kenapa Kalau padahal air Air fresh Dikasih obat biru Gak tau Kenapa Ini tuh masih Pengen tau Kenapa Biasanya sih Kalau misalnya Dari pengalaman sih Kalau misalnya Busuk gitu Dari Kelor yang gak dibuahi Bisa Terus dari Biasanya dari Apa namanya Bakteria Jadi bakteri itu Jadi harus kita Pake Obat biru Biasanya Kayak gitu Salah satunya Udah ya Mungkin bisa jadi Gak ke spermain Gak dibuahi mungkin Dari jantannya Ya Gak semua Ini Ke buahi Mungkin bisa jadi Kemungkinan Ya Kemungkinan sih Kayak gitu Tadi kan udah kita Sedikit ini ya Bahas ya Untuk berhidayanya Namun lagi ada disini Teman-teman Penasaran saya ada Kelam di depan ini Ini apa isinya Ikan campur Campur Boleh liat Kita liat ya Wah Wah mantep Ada Udah kayak aquascape Ada tanaman-tanaman Ini apa sih Iya ikan-ikannya Ikan woli Yang black golden Ada blue polar Ada koridoras Panda Oh iya ada koridoras panda Ini bukan lah Ada rainbow sinner juga Oh ada Oh iya betul Ada Ada rainbow sinner Ada ramirezi Jengki Beras banget Beras banget Ada glowfish Oh banyak banget ya Cembol Ini buat di Indukin atau gimana Ada disini Disimpan aja Disimpan aja Oh banyak aja Ada ini teman-teman Ada koridoras panda Bisa buat di Bridge ya Lu ada tempatnya Nanti ya Mungkin ke depannya ya Soalnya udah Gede-gede Indukan Kayaknya brush mode juga bisa Brush mode udah bisa kayaknya Udah iya Nyimpan berapa sih ya Ini Oh ada tuh Disini ya Udah bisa di bridge sih Ada berapa ekornya Brush mode Ada 6 Oh ada 6 6 pasang Enggak Jantannya 1 Kalau gak salah apa 2 ya Oh Kenapa ada Sainer disini ya Di cemplungin Segini ya Waktu itu yang di Akuarium disana tuh Ukurannya paling kecil Oh paling kecil Masukin ke sini aja Oh Biar luas mungkin ya Biar kan kalau disorcer Kini lagi Tempatnya gak ada Sekarang lagi proses ini ya Berkembang ya Buat nambahin Tempatnya belum ada nih Kalau bisa tempatnya udah ada Mungkin disortirnya lebih Lebih enak lagi ya Iya Jadi simpan disini dulu lah Sementara ya Cerita aja Udah ada wadahnya Nanti bisa di Set ya Kayak gitu Alhamdulillah teman-teman Udah beres ya Tadi ya Kita udah Ngespill ya Ke teman-teman ya Tentang Budidaya Yang ada disini Teman-teman Di Aari ini Alhamdulillah Setelah dikunjungi juga Ternyata Progresnya lumayan ya Aari ini Lumayan Alhamdulillah ya Baru 5 bulan mungkin ya Iya baru segitu teman-teman Ya segitu juga udah lumayan Udah keliatan progresnya teman-teman Dari mulai Indukannya udah berhasil nelor ya Kemudian anakannya Udah mulai Apa Pembesaran Pembesarannya ya Bagus Survive teman-teman Sampai Ke ukuran jual Yang ada di belakang ini teman-teman ya Alhamdulillah banget Kayak gitu Mungkin jadi ini ya Referensi ya Buat teman-teman ya Yang mau coba Budidaya ikan Rainbow Sainer ya Jadi Semacam apa ya Motivasi Motivasi juga ya Ke teman-teman ya Yang Ini kan skala rumahan juga ya Rumahan Rumahan teman-teman Ternyata ya bisa ya Dengan kemauan juga Teman-teman Ya Ini kan mulai Apa Berproses ya Dari sini ya Nanti kan mulai Nambah lagi Mungkin nanti Setelah beberapa bulan Kita datang kesini Mungkin udah ada perbedaan juga ya Amin ya Mudah-mudahan Ya udah ada Mulai Menjual mungkin nanti ya Terus kemudian Dari fasilitas juga Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti Terpenuhi lah Terpenuhi Rainbow Siener ini ya Sampai Bisa kejual tentunya ya Outputnya ya Makasih banyak teman-teman Udah saksikan channel kita ya Jangan lupa di Subscribe 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 juga Like Tengah saya Akuatik Bagi teman-teman yang Perluikan ini yang seboleh lah Langsung di Kepoin aja di Di apa Di Instagram kita Di Noval Kami Masai Kemudian di Marketplace juga ada Di Klik aja linknya di bawah Teman-teman Kayak gitu Makasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa